Salam sejahtera salam perpaduan Malaysia selamat datang ke channel ini Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan Isu politik, isu semasa dan info hangat di Malaysia Teruskan bersama di channel ini like, share dan subscribe Salam sejahtera salam perpaduan rakyat Malaysia Terima kasih karena menonton video ini Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di dalam channel ini Info pada hari ini admin dapat daripada berita harian Sanusi sudah masukkan pembelaan dalam kes Saman Anwar Sebelum admin mulai, admin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe Jitra, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad, Sanusi Muhammad Nur Memaklumkan pihaknya sudah memfailkan pernyataan pembelaan di Mahkamah Tinggi Alor Setar Dalam kes Saman Fitna Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Katanya pembelaan terhadap kes Saman berhubung Ucapannya dalam kempen cerama jelajah PN Bestampun pada 13 November tahun lalu Yang didakwa berbawa fitnah oleh Anwar itu dilakukan sebaik sahaja menerima perintah mahkamah Semalam dipanggil naratif untuk mengekalkan momentum dia Bila dia saman lepas itu dia suruh orang jawab Jadi dia nak kekalkan momentum dia Sebenarnya bukan macam itu Bila dia fail, mahkamah sudah maklum kita terus jawab Katanya ketika ditemui selepas majelis pelancaran perbandaran mampu milik Darulaman Sojana dan Pelan Induk Bandar Darulaman 3.0 di sini hari ini Muhammad Sanusi yang juga pengurusi Perikatan National Kedah Bagaimanapun enggan mengulas selanjut tentang perkembangan kes berkenaan Sebaliknya menyerahkan kepada mahkamah Saya malas nak ulas nanti orang kata saya mulut celupar katanya Pada Desember tahun lalu Anwar yang juga alih parlimen tambun dilaporkan Memfailkan saman terhadap Muhammad Sanusi Berhubung ucapan berbawa fitnah dalam satu kempen cerama Jelajah PN Best Tambun pada 13 November lalu Anwar yang juga plaintif memfailkan saman itu di Mahkamah Tinggi Alor Setar Kedah dengan menamakan Muhammad Sanusi sebagai Defendant Tunggal Berdasarkan pernyataan tuntutan Anwar mendakwa pada 13 November lalu Muhammad Sanusi telah memberi ucapan pilihan raya pada cerama itu Sebagai menyokong calon PN bagi parlimen tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dengan ratusan pengunjung menghadiri cerama itu Dakwa Anwar ucapan dalam cerama itu telah diterbitkan dan menyebabkan penerbitan semula Dan disiarkan secara langsung di aplikasi Facebook Di bawah nama Faizal Azumu yang mendapat tontonan melebih 88 ribu kali 531 reaksi, 58 perkongsian, dan 384 komen setakat tarik pemfailan saman itu Semalam, Mahkamah Tinggi Alor Setar mengarah Menteri Besar itu memfailkan pernyataan pembelaan dalam kes saman itu selewat-lewatnya 13 ribu hari ini Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info kita pada kali ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini, terima kasih Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia Terima kasih karena menonton video ini Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di dalam channel ini Info pada hari ini admin dapat daripada berita harian Sanusi sudah masukkan pembelaan dalam kes saman Anwar Sebelum admin mulai, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe Jitra, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad, Sanusi Muhammad Nur Memaklumkan pihaknya sudah memfailkan pernyataan pembelaan di Mahkamah Tinggi Alor Setar Dalam kes saman fitna Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Katanya pembelaan terhadap kes saman berhubung Ucapannya dalam kempen cerama Jelajah PN Bestambun pada 13 November tahun lalu Yang didakwa berbaur fitna oleh Anwar itu Dilakukan sebaik sahaja menerima perintah mahkamah Semalam dipanggil naratif untuk mengengkalkan momentum dia Bila dia saman lepas itu dia suruh orang jawab Jadi dia nak kekalkan momentum dia Sebenarnya bukan macam itu Bila dia fail, mahkamah sudah maklum kita terus jawab Katanya ketika ditemui Selepas majelis pelancaran perbandaran mampu milik Darulaman Sojana dan Pelan Induk Bandar Darulaman 3.0 di sini hari ini Muhammad Sanusi yang juga pengurusi Perikatan National Kedah Bagaimanapun enggan mengulas selanjut tentang perkembangan kes berkenaan Sebaliknya menyerahkan kepada mahkamah Saya malas nak ulas nanti orang kata saya mulut celupar katanya Pada Desember tahun lalu Anwar yang juga Aliparlimen Tambun dilaporkan Memfailkan saman terhadap Muhammad Sanusi Berhubung ucapan berbaur fitna dalam satu kempen cerama Jelajah PN Bes Tambun pada 13 November lalu Anwar yang juga plaintiff memfailkan saman itu di Mahkamah Tinggi Alor Star Kedah dengan menamakan Muhammad Sanusi sebagai Defendant Tunggal Berdasarkan pernyataan tuntutan Anwar mendakwa pada 13 November lalu Muhammad Sanusi telah memberi ucapan pilihan raya pada cerama itu Sebagai menyokong calon PN bagi Parlimen Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu Dengan ratusan pengunjung menghadiri cerama itu Dakwa Anwar ucapan dalam cerama itu telah diterbitkan dan menyebabkan penerbitan semula Dan disiarkan secara langsung di aplikasi Facebook Di bawah nama Faizal Azumu yang mendapat tontonan melebihi 88 ribu kali 531 reaksi, 58 perkongsian, dan 384 komen setakat tarik pemfailan saman itu Semalam, Mahkamah Tinggi Alor Setar mengarah Menteri Besar itu Memfailkan pernyataan pembelaan dalam kes saman itu selewat-lewatnya 13 Februari ini Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info kita pada kali ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!